Ribuan masyarakat dari enam kecamatan di Kabupaten Bangka Barat menggelar unjuk rasa di kator DPRD Bangka Barat. Para demonstran mendesak pemerintah dan anggota DPRD Bangka Barat untuk mengawal pencabutan konsesi hutan tanaman industri atau HTI yang dikelola PT Bangun Ribah Sejahtera karena dianggap meresahkan masyarakat setempat. Untuk meredap masa, 60 orang perwakilan masyarakat masuk ke dalam gedung Mahligai Betason 2 DPRD Bangka Barat untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satu perwakilan masyarakat, Rudy Fitrianto, mengatakan penolakan HTI ini sudah bertahun-tahun dilakukan. Namun sampai hari ini konsensi HTI tak kunjung dicabut. Aksi ribuan warga ini dipiju pemasangan pelang larangan melakukan aktivitas oleh PT BRS di perkebunan warga. Bahkan sudah ada kebun warga digusur oleh perusahaan tersebut. Warga berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah apalagi saat ini mata pencarian masyarakat mulai beralih dari tambang timah ke sektor perkebunan. Ini kan sudah bukan rekam jejak perjalanan penolakan HTI ini bukan hari ini saja. 2017, 2018, 2021 ada pansus, kemudian lagi 2023 ada pansus juga. Ya kan? Bukan hanya sekedar komendasi lagi. Kita mendesak. Pernyataan Bupati dan Wakil Bupati usur perkebunan Bangka Barat jelas hari ini menolak dan mencabut segera konsesi HTI yang ada di Bangka Barat. Bukan mencabut, mereka mencaplok. Mencaplok? Masang pelang di warga. Oh berarti pelang. Belum ada yang tanaman warga yang dicabut? Sebenarnya kita dengar. Air bukit pemberi dulu. Bisa air bukit ya? Oh ada juga ya? Dokumen juga ada. Ada. Itu sawit umur 1 tahun. Oh sawit yang dicabut? Ditanam dengan tanaman mereka? Tanaman. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Marudur Saragi mengatakan akan mengawal aspirasi masyarakat ini ke tingkat provinsi hingga ke kementerian. Untuk menerima penyampaian aspirasi yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita sepakat bersama seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menolak izin HTI yang ada di Kementerian Bangka Barat. Dan untuk itu kita akan menindak lanjutnya ke provinsi dan ke kementerian. Nah itu hasil dari pertemuan kita bersama masyarakat dan bersama dengan pemerintah daerah. Aksi ribuan masyarakat di kantor DPRD Bangka Barat ini dibubarkan setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan perwakilan warga untuk mengawal hingga konsensi HTI dicabut. Test Agustian melaporkan dari Bangka Barat.